Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membuka pelatihan bagi 672 peserta. Peserta diberikan kompetensi yang sesuai agar nantinya mendapatkan keahlian dan juga pengalaman. Diharakan pelatihan ini dapat berguna di dunia kerja atau membuka usaha baru. Masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, apalagi di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, membuat Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memberikan pelatihan bagi masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan. Senin pagi, Desenaker memberikan pelatihan sebanyak 672 orang yang tersebar di 4 balai latihan kerja atau BLK di Lampung, yakni BLK Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, dan Kota Bumi. Para peserta pelatihan ini akan dibina selama 3 bulan. Pelatihan dilakukan sesuai dengan kompetensi peserta, sehingga nantinya masing-masing peserta memiliki kompetensi keahlian dan pengalaman. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan bahwa setelah pelatihan dilakukan, nantinya para peserta diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing, bahkan diharapkan bisa membuka usaha baru. Dalam program pelatihan ini, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung memfasilitasi pelatihan, seperti pelatihan tata dias kecantikan, elektronik, desain grafis, menjahit, dan keahlian lainnya. Ada pelatihan elektronik, ada kemampuan untuk tata rias kecantikan, kemampuan untuk latihan las, listrik, menjahit, komputer, dan sebagainya. Nanti detilnya bisa Anda lihat bentuk-bentuk dan jenis pelatihan pada masing-masing BLK tersebut. Berapa hari ini, Pak? Lamanya lebih kurang berapa hari? Tiga bulan. Tiga bulan ada yang pelatihan. Program ini juga diharapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Dari Kota Benteri Lampung, Galip Rihan Toro, Metro TV Lampung.